hai hai oke Assalamualaikum terima kasih sudah mengunjungi channel ini semoga anda sehat selalu ya jadi di project kali ini saya ingin memberikan tutorial cara pasang lampu alis pada motor yama nmax ya jadi disini sudah saya siapkan alisnya ini pakai as ya tentunya yang gredak biar bagus ya hasilnya dan ini lampu alisnya kurang lebih seperti ini Oke biar durasi videonya enggak terlalu lama ya sekarang langsung aja kita ketahap pertama yaitu kita bongkar bodi depan motor nmax ya oke jadi langsung kita bongkar aja semuanya ya termasuk dari windshield body depan ya ini kita bongkar full panel untuk buka head ya headlamp lalu kita buka baut yang untuk ke headlamp nya ini pakai obeng ya obeng plus lalu kita buka baut yang di samping kanan dan kirian nanti pakai kunci A4 lalu buka baut panel panel samping ya Nah di sini ada nih ini kita buka ke sekarang panel yang sebelah kiri bautnya dibuka juga ya nah ini baut yang di dalam kita buka juga lalu bikin kita buka klip pengancing yang ada di bawah ini ya kiri dan kanan ya Nah setelah bautnya semua terlepas sekarang tinggal kita lepaskan aja bodi depannya ini ya lalu kita lepaskan juga ala kabel-kabel atau soket yang nyambung ke headlamp ya nah ini ya jadi kalau sekatnya udah terlepas tinggal dikitarik aja seperti ini Oke langkah selanjutnya setelah ini terlepas ya sekarang kita lepaskan headlamp nya dari bodi ya ini ada beberapa baut pakai obeng plus ya kain sudah terlepas jadi ada 8 baut ya untuk si headlamp nya ini langsung aja tinggal kita lepas Oke ini dia jadi sudah terlepas ya untuk si headlamp nya sekarang lanjut kita proses pelepasan Mika dari headlamp ya Oke cuy nah sekarang kita ketahap selanjutnya yaitu kita lepaskan Mika dari headlamp nya ya Nah disini saya gunakan ini ya head dryer sebenarnya lebih bagus itu pakai hot gun ya Hai biar lebih kuat dan tentunya lebih panas gitu ya atau buat kalian yang nggak punya alatnya ini kalian bisa gunakan juga air panas gitu kan atau bisa juga dipanaskan di atas kompor ya ini kita putar-putar seperti ini ya secara keseluruhan biar si lemnya itu lunak ya atau encer soalnya kalau yang yang headlamp ini pakai lem ya beda dengan yang stop lem kalau stop lem kan enggak pakai lem con clip-clip aja gitu nah ini kita panaskan seperti ini secara terus menurus sampai biar si lemnya itu lunak ya yang dicongkel pakai obeng min ya Nah seperti ini nih hati-hati lemnya jangan sampai lebih kemana-mana ya jadi kita simpan nah sekarang kita ke tahap selanjutnya ya jadi disini kita lepaskan framenya ini ada berapa baut ya Hai nah ini aja dia ada lima baut untuk framenya langsung kita lepaskan aja seperti ini Hai Nah untuk selanjutnya sekarang kita siapkan LED alisnya ya di sini saya menggunakan DRL LED alis fleksibel merek AS ya saya beli yang ukuran 60 cm ya jadi nanti ini bisa kita potong potong aja ini saya pakai yang warna putih aja ya sekarang tinggal kita ukur aja kira-kira kita butuh berapa cm ya karena nanti saya akan pasangnya itu yang model simple aja yang alis di atasnya ini aja ya satu dua ya jadi kanan dan kiri yang bagian atasnya saja gitu kan kita ukur aja paling disini saya skip butuh sekitar nah kurang lebih sekitar 15 cm ya jadi saya butuh LED alisnya itu setiap sisinya itu kurang lebih 15 cm jadi langsung kita potong aja dulu Nah jadi untuk cara potongnya itu kita buka dulu ya ya dari selongsongnya nah ini bisa kita lihat ya jadi kita lepaskan dulu dari selongsongnya nah kita coba ukur lagi nah ya setiap sekitar 15 cm segini ya nah pas banget jadi untuk cara potongnya itu kalau DRL LED alis yang grade A ya ini setiap resistor ya jadi yang hitam ini jadi setiap samping yang yang itu itu kita langsung potong aja nah ini nih Oke segitu ya Sekarang kita potong selangnya ya kita tandai langsung kita potong aja kita coba masukin kita coba tes Oke nyala ya sekarang kita yang satunya ya Nah kalau udah potong kita potong gini sekarang kita solder dulu aja ya kita sambungkan kabel kabel oke Oke sekarang kita ke proses pemasangan LED alisnya ya Nah jadi yang pertama kita siapkan flamenya ya lalu kita tempelkan aja disini nah kurang lebih nanti pemasangannya seperti ini nah kayak gini ya Hai ini kita bisa bantuan pakai kabel tis atau pakai tali ya biar enak gitu nanti enak biar kita nggak usah kita pegang apa pegel megangin si LED nya ya jadi kita kasih tali seperti ini bisa gunakan kabel tis ataupun tali kawat seperti ini ya jadi ini tinggal kita lem saja kita tunggu kering bisa kita kipas-kipas atau kita tip-tip atau kita gunakan head dryer juga ya biar cepat kering baru nanti kita pasang yang sebelahnya ya Sebenarnya kalau kalian punya kabel tis banyak atau kawatnya banyak ya kalian bisa langsung pasang dua-duanya lalu kita kasih kalian kasih lem baru tunggu kering ya Oke sepertinya ini sudah kering ya sekarang kita lepaskan aja tali pengikatnya Oke sekarang tinggal tinggal kita pasang yang sebelahnya ya atau yang satunya kita kasih tali juga sama kayak yang tadi Hai baru sekarang kita lem kita kasih lemnya tipis-tipis ya oke cuy ya jadi ini dia sudah kering jadi pastikan sudah benar-benar kering ya lalu kita lepas aja talinya oke sekarang kita coba tes dulu ya Oke ya jadi bisa kita lihat di sini untuk alisnya udah nyala ya dua-duanya kanan dan kiri berarti ini bagus ya sekarang kita lanjut aja pasang lagi framenya kedua kabel ini ya jadi antara kanan dan kiri kita paralelkan ya positif ketemu positif negatif ketemu negatif jadi kita paralelkan lagi jadi kita buat satu kabel ya yang positif ke positif lalu yang positif positif apa yang negatif ke negatif Nah ya jadi sudah kita paralelkan antara positif-positif negatif dan negatif ya ya jadi dari kedua alis yang kabelnya ini sekali lagi kita paralelkan seperti ini ya nek positif ketemu positif negatif ketemu negatif jadinya jadi dua kabel saja seperti ini nah ini kita kita rapikan kita masukkan aja seperti ini kita disini kita ganjel aja pakai apa pakai pakai solatip atau double tip ya kalau disini saya pakai double tip 3M ya Nah jadi untuk kabelnya ini nanti kita masukkan kembangkan aja ke sini ya ikut ke lampu senja yang samping nah ini ya kita masukin aja ke sini sih kabelnya nah seperti ini ini kita panasin dulu aja lagi untuk lemnya ya biar cair kita pasangkan kembali nikahnya ke reflektor ke reflektor nya ini bisa kita sambil panaskan lagi ya Oke jadi sudah terpasang kembali ya jadi pastikan bener-bener presisi dan pas ya biar enggak ada air masuk atau takutnya ngembun biasanya kalau ada lo masih ada lubang jadi sekedar tips aja ya dari saya kalian bisa tambahkan lem disini saya pakai gunakan lem kaca ya di sini nih atau lem bakar diatasnya ini biar air nggak masuk takutnya ya kan namanya udah kita buka kan lemnya takutnya enggak kurang jadi masih ada lubang gitu ya jadi bisa ditambahkan lem kaca ya Nah seperti ini sekarang kita coba tes dulu ya kita pasangkan Hai kayak bisa kita lihat ini hasilnya jadi lampunya udah terpasang dan nyala ya dua-duanya kita lihat nah sekarang tinggal kita pasangkan kembali lagi aja di motornya Oke ini cuy ya jadi sekarang kita pasangkan kembali Hai bodi motornya plus beserta dengan eh headlamp nya ya dan sekarang kita pasangkan kabel lampu alisnya ya Nah jadi untuk lampu alisnya ini ya yang tadi jadi yang positif itu yang tadi yang warna merah ya Nah yang warna merah ini kita sambungkan ke soket lampu senja kabel yang warna coklat ya untuk positif nah terus untuk yang negatif yang warna putih ya ini ini sebenarnya warna hitam ya dari sananya cuman kabelnya saya nggak ada jadi warna putih ini kita masukkan ke kabel negatif ke soket lampu senja kabel yang warna hitam ya Nah sekarang kita colokkan oke cuy ya jadi sudah terpasang semuanya ya untuk soket-soketnya juga sudah terhubung semua sekarang kita pasangkan kembali ininya ya baut-bautnya oke cuy jadi udah selesai untuk pemasangannya si ininya sudah terpasang juga jadi sebelum ditutup kembali kita coba tes dulu ya apakah nyala atau tidak gitu kan nah ini bisa kita lihat jadi kita coba tes dulu semuanya ya Oke untuk sen nyala lampu utama hidup putembak hidup semuanya hidup ya Nah baru sekarang kita pasang kembali oke cuy jadi udah selesai ya eh pemasangan LED abisnya ya India sudah terpasang dan seperti ini hasilnya oke cuy jadi itu ya saja ya proyek kali ini tentang tutorial cara memasang LED alis di motor yama nmax ya wacuy untuk link pembelian LED alisnya nanti saya simpan di deskripsi atau sematkan di kolom komentar ya cuy ya oke semoga video ini bermanfaat dan semoga Anda sehat selalu ya oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap salam maxi ya